Hai Assalamualaikum di video kali ini aku mau masak ikan mas bakar sambal kecap ya teman-teman bahan utamanya seperti ikan mas ini ikan masnya tadi aduk aku udah rendam selama 5 menit pakai jeruk nipis biar bau amis ikan masnya enggak terlalu ya teman-teman dan bumbunya buat aku boleh setelah dibakar hitamnya seperti ini aku tadi kasih lima siung bawang putih tapi udah kealusan seperti ini aku kasih setengah sendok merica bubuk dan aku kasih setengah sendok kunci bubuk ya teman-teman dan aku kasih satu sendok bucap manis ya teman-teman aku kasih satu sendok saus tomat ya teman-teman sekarang aku kasih satu sendok gini masako atau raiko ya teman-teman terus kita aduk sampai matah pertama-tama kita goreng ikan masnya setelah matang dulu ya teman-teman minyaknya udah panas ya teman-teman terus kita tarikannya ikan masnya udah setengah matang kita angkat dulu ya teman-teman ikan masnya selesai ini aku goreng setengah matang terus kita bakar ikan masnya ya teman-teman taruh di pemanggalan kita taruh pelan-pelan kita oleskan bumbunya di atas ya teman-teman dengan bumbu yang tadi udah aku sebentar teman-teman jangan skip ya video ku biar teman-teman tahu dari awal aku kasih tahu bumbunya itu apa tadi kita oleskan bumbunya sampai habis ya teman-teman ikan mas bakarnya udah matang ya teman-teman terus aku angkat tangkap pelan-pelan yang teman-teman biar ikan bakarnya udah selesai aku bakar ya teman-teman terus kita mau bikin oke saus kecapnya ini teman-teman ini bahan-bahan buat saus kecapnya teman-teman kita goreng dulu cabai sama bawang putihnya kasih satu cabai merah besar yang udah kebuang bijinya terus kita ini tumis jangan terlalu kering ya teman-teman cabai dan bawang putihnya udah selesai ketumis ya teman-teman jangan kamu matang selesai kita ketumis terus kita ulak ya teman-teman terus kita ulak bumbunya teman-teman kita kasih sedikit daram sedikit aja ya teman-teman biar enggak asyik terus kita taruh cabai sama bawang putih yang udah kita tumis lagi terus kita ulak ya teman-teman lumbunya udah selesai ulak ya teman-teman terus kita campurkan ke kecap kecap ini kecapnya tadi aku kasih 3 sendok makan terus kita campurkan kita taruh bumbu yang tadi kita ulak ya teman-teman terus kita campurkan biar rata ikan mas bakar sambal kecap udah jadi ya teman-teman terus siap disajikan seperti biasa jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman biar teman-teman gak ketinggalan resep resepnya Mama Najib jangan lupa kita kompol loncengnya ya teman-teman terima kasih bye bye bye